Berhasil lulus dari salah satu universitas terbaik dunia, seorang mahasiswa asal Indonesia justru mendapat nyinyiran dari ibu-ibu viral di media sosial. Bukannya dijadikan motivasi, ibu-ibu tersebut malah menyinggung prestasi yang berhasil didapatkan mahasiswa itu tak memiliki kaitan dengan agama. Aksi ibu-ibu yang menghujat mahasiswa lulusan Universitas Boston, Amerika Serikat itu pun viral usai dibagikan melalui akun Adjoshwi Minggu, tanggal 4 Juli tahun 2024. Dalam unggahannya, mahasiswa tersebut membagikan video saat ia tengah menjalani wisuda S2 bersama puluhan rekan lainnya. Dengan mengenakan toga berwarna merah, mahasiswa itu maju untuk bersalaman bersama dosen serta mengambil gelarnya. Diketahui mahasiswa bernama Joseph Wijaya itu berhasil menyelesaikan S2 di usianya yang baru menginjak 21 tahun. Namun berhasil lulus di usia muda ternyata tak membuat Joseph selalu dibanjiri pujian. Terbukti dalam kolom komentar tampak seorang ibu-ibu yang menyinggung soal prestasi Joseph. Apakah pendidikan bisa jamin masuk surga dek? Tulis ibu-ibu tersebut, selain itu tampak pula seorang warganet yang mengomentari perihal pilihan Joseph untuk menempuh S2 di luar negeri. Seharusnya kuliah dalam negeri bukan dukung luar negeri, tambah warganet lainnya. Meski demikian Joseph tampak merespon hujatan dari para ibu-ibu tersebut dengan santai. Lebih mending sakit belajar daripada sakit hati, balas Joseph lagi. Selain berhasil menjadi lulusan S2 luar negeri di usia muda, Joseph juga merupakan seorang pengusaha. Terima kasih telah menonton!